Halo, gue Edo Widis. Gue mau cerita, mau ngasih tau tentang program Gitar Ritual Ngajar Berdonasi. Jadi gini, Gitar Ritual itu yang bisa ngajar, silahkan ngajar. Yang jadi murid, silahkan jadi murid. Nantinya yang jadi murid juga mau mengajar juga boleh. Yang ngajar mau jadi murid juga boleh. Jadi temanya adalah Dari Kita Untuk Kita. Kita pakai medianya DM Group. Kenapa dengan DM Group? Kenapa bukan WhatsApp Group? Karena gini, misalkan kita buka kelas. Kita buka kelas misalkan ada guru namanya ABCD. Ada empat orang. Si A buka tanggal 1 Januari. Jam, ya jamnya terserah lah. Mau jam 10 juga boleh. 10 pagi. Nah, pada saat sebelum 1 Januari, itu kelas dibuka, dipromosikan. Materinya apa? Dikasih tau. Judulnya ini, materinya. Lalu berdonasilah siapapun yang mau ikut di kelas A. Kelas B juga tuh, guru B, guru C, guru D buka kelas. Satu guru bisa buka 2 atau 3 lebih tanggal, terserah. Misalkan si A 1 Januari tentang apa, si A juga tanggal 15 Januari tentang apa, bebas gitu. Nah, orang-orang yang mau jadi murid, dia akan melihat, oh, gue mau kelas di tanggal 15 Januari misalkan gitu. Itu dia akan mentransfer langsung, secara langsung ke ATM, ke rekening guru yang bersangkutan, yaitu A. Dia mentransfer. Nah, kertas buktinya atau foto buktinya, foto transferannya, kasih ke gue melalui DM Japri Guita Ritual. Jangan ke Instagram Edwidis, tapi ke Instagram Guita Ritual. R-nya 1, Guita Ritual. Begitu gue lihat ada rekening yang udah masuk, kertasnya, orang yang udah kirim rekening itu langsung gue invite ke grup DM kelasnya si A. Berarti dia udah terdaftar. Tapi itu kan belum tanggal 15 kan, masih sebelumnya lah gitu ya. Mau tanggal 1 Januari atau mau bebas, terserah. Dia pilih 15. Nah, begitu itu tanggal 15 mulai, muridnya ada beberapa, kita akan mulai. Ngajar via video, chatting, terus audio sama foto. Videonya bukan video call. Kenapa? Karena kalau video call itu langsung kan. Nah, gimana kalau ada orang yang lagi kerja, murid yang lagi kerja, belum bisa datang, belum bisa lihat lesnya. Makanya kita pakai video. Durasi video di DM group Instagram itu hanya 1 menit. Jadi kalau lo main 1 menit sambil lihat menitnya, ngasih tau, udah mau 1 menit, matiin, tik. Oke, yang kedua, video lanjutannya. Video kedua main lagi, tik, matiin. Terus aja gitu. Sampai akhirnya lo punya video misalkan 3, berarti 3 menit kan, 1, 1, 1. Gak apa-apa, kirim semua di grup. Nah, di grup kelas. Setelah itu, kalau mau mempelajari, artinya gini, video itu adalah tersimpan di Instagram group, bukan di device handphone lo. Jadi gak menuhin memori lo. Tapi cuma bisa di play. Gak bisa di stop, gak bisa di rewind, atau apapun namanya. Caranya adalah, tekan yang lama videonya, dia akan ke-save di device lo, di handphone lo. Lalu lo buka pelajari videonya lewat gallery handphone. Itu lo bisa play, stop, di geser-geser, rewind dikit bisa. Itu akan tersimpan di video handphone lo kan. Setelah lo mempelajari itu selesai, lo hapus lagi di gallery lo, hapus videonya. Itu akan tetap ada video aslinya di Instagram. Jadi, memori lo, memori handphone lo hilang lagi, maksudnya kosong lagi. Tapi, datanya di Instagram group tetap ada. Nah, itu yang tentang video ya. Foto atau apapun namanya juga. Terjadi lewat audio, misalkan audionya lewat, ada kan aplikasi MP3. Itu bisa, di, apa namanya, dipakai MP3. Jangan pakai audio grup DM. Kenapa? Karena begini. Pada saat tanggal 15, dia ngajar. Itu yang jamnya tuh bisa, ada yang buka sore, ada yang segala macam, gak masalah. Santai aja kayak orang chatting. Akhirnya, tanggal 16 masih bisa dibuka lagi kan. Masih dibuka lagi, masih ada yang bertanya, gak apa-apa, masih sesuai dengan judul materinya. Tanggal 16, tanggal 17, udah selesai sampai, misalkan udah seminggu, udah. Kan kayak orang chattingan biasa. Kelasnya, stop nih sekarang. Masih lagi stop ceritanya. Udah pada terjawab pertanyaan-pertanyaan. Tiba-tiba, tanggal, misalkan tanggal 28 Januari, ada yang mau les di materi yang tanggal 15. Dia akan bayar ke guru yang bersangkutan, tanya ke gue, tapi seperti biasa tadi, kertasnya, kertas apa namanya, kertas tanda buktinya ditransfer, eh ditransfer, dikirim ke DM group, eh DM group, sorry. DM Japri, gitar ritual, lalu orang tersebut gue masukin ke grup yang tanggal 15. Walaupun dia udah baru mau masuk di tanggal 28 atau berapapun Januari. Begitu dia ada gue invite ke grup tersebut, dia akan otomatis bisa membaca dari awal chatting di grup DM. Sampai tanggal dia masuk. Pada saat itu dia akan lihat, oh ternyata materinya ini jawabannya. Kalau dia udah bisa, yaudah. Tapi kalau masih bertanya lagi, silahkan bertanya. Itu akan tetap terkoneksi dengan guru yang bersangkutan. Dan guru tersebut masih bisa menjawab di tanggal 28 Januari. Begitu juga mungkin dua bulan lagi ada yang masih tanya di kelas tersebut. Kelasnya si A kan, tanggal 15. Yang di tanggal 15 tadi, tetap akan terjadi terus. Nah, itu tetap gue pandu. Setiap guru yang ngajar, gue pandu sebagai gue tuh sebagai moderator. Gue nggak mendapatkan uang sama sekali, tapi gue membantu teman-teman yang lain untuk mendapatkan uang. Nah, pada saat mereka udah pada mau gantian, eh gue mau ngajar dong, ya silahkan ngajar. Guru yang mau ngajar, eh guru yang udah ngajar, ya silahkan juga. Mau jadi murid tempatannya juga nggak masalah. Pokoknya isinya adalah orang-orang yang bijaksana, rendah hati, dan berjawa besar. Nggak ada jago-jagoan, nggak ada hebat-hebatan, pokoknya sayang belajar. Kalau lu ada di direktur di sini, di kantor di sini lu jadi office boy. Lu harus sadar bahwa di sini lu sebagai direktur, di sini sebagai office boy. Atau malah di sini lu sebagai owner, di sini sebagai office boy. Lu harus bisa seperti itu. Nah, kalau lagi misalkan gue buka kelas, yaudah gue buka kelas. Buka kelas, ya itulah saatnya si orang tersebut men-transfer ke ATM gue, eh rekening gue. Dan di situ baru gue dapet donasi untuk gue. Nah, untuk guru-guru yang lain udah terdonasi dari setiap-setiap yang tadi. Jadi, kita udah mengumpulkan donasi dari sebelum tanggal acaranya, tanggal sebelum ngajarnya. Dan setelah ngajar, kita mesti juga dapet donasi terus. Kalau ada yang mau les lagi, dan itu akan terpromosi terus. Bayarannya bebas. Mau seribu rupiah boleh donasinya per satu kelas, ya. Seribu rupiah boleh, dua ribu boleh, dua ratus ribu boleh, seratus ribu boleh, seratus ribu boleh, satu juta boleh, seratus juta boleh, satu M juga boleh. Bebas pokoknya seikhlasnya. Di sini kita saling sharing. Sharing, kalau ngajar, materinya ada yang baru masih materi level rendah, nggak apa-apa. Jalanin aja. Yang udah level tinggi tetap bisa les di sini. Begitu juga sebaliknya. Terserah. Yang level tinggi, materi level rendah mau naik ke atas, terserah. Pada dasarnya di sini, untuk saling membantu semuanya. Gitaris-gitaris yang mau ngajar dan juga mau belajar. Oke, kira-kira segitu. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan DM ke Instagram. Guita Ritual. R-nya satu. Guita Ritual. Oke, bro. Rock and roll. Ya, fales. Nggak ada jack-nya pula. Oke, bye-bye.